Taukah kalian, Paus merupakan seorang nuskop Roma yang sekaligus menjadi pemimpin gereja katolik seluruh dunia. Misi besar perdamaian dunia yang dibawa oleh negara kota Fatikan terus dijalankan, termasuk oleh Paus saat ini yaitu Paus Franciscus sebagai Paus ke-266 yang terpilih pada Maret tahun 2013 lalu. Tak hanya memperdalam ilmu kerohanian saja, Paus Franciscus juga tekun dalam ilmu akademik dan berhasil menyelesaikan studi teologi, sastra, psikologi, dan filsafat hingga mendapatkan banyak gelar kehormatan dari berbagai universitas di dunia. Paus Franciscus yang menjadi pribadi berprinsip kuat seperti sekarang, tak lepas dari aspek akademik dan kerohaniannya yang berjalan selaras dan seimbang. Gelar kepausan Franciscus diambilnya dari Santo Franciscus dari Asisi yang sejalan pandangan dengannya tentang humanisme. Latar belakangnya sebagai Latin American terlihat dari teologi pembebasan yang dianutnya. Alkitab sebagai pilar agama dipadukan dengan nilai marxisme digunakan untuk melawan kapitalisme di Amerika Latin. Ditafsirkan bahwa Yesus menjadi pembebas dan dengan tegas berada di pihak termiskin dari orang miskin. Teologi pembebasan sering menyuruhkan kreorganisasi struktur sosial, pemerintahan, dan ekonomi sehingga orang miskin mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan yang lain. Nilai-nilai teologi pembebasan yang bertentangan dengan vatikan dan hirarki gereja ini justru dibawa oleh Paus Franciscus dan ditangannya lah keduanya perlahan. Pernyataan ini disampaikan Paus Franciscus dalam bukunya berjudul Evangelii Gaudium. Derajat dan kedudukan manusia yang sama di mata Tuhan membuat Paus Franciscus menyerukan dihentikannya segala konflik demi perdamaian dunia. Paus yang sangat concern terhadap kemiskinan ini juga mengadakan perayaan hari kemiskinan dunia setiap minggu ketiga buku tiga kalender masehi agar dunia bisa lebih mempedulikan nasib orang-orang miskin. Ulah manusia yang merusak lingkungan digolongkan oleh Paus Franciscus sebagai dosa, dan kita sebagai manusia tidak memiliki hak untuk merusak apa yang telah Tuhan ciptakan. Terkait dengan Migrants dan Refugees, Paus Franciscus menyatakan bahwa kita semua harus membuka diri dan menerima mereka layaknya keluarga. Paus Franciscus memiliki salah satu pandangan hidup, yaitu ia ingin semua kalangan manusia mendapatkan pelayanan dan hak-hak mereka tanpa menilai mereka dari latar belakang. Pandangan ini kemudian menggeser nilai-nilai konservatif yang telah lama ada dalam Katolik. Ia juga menyuarakan kritik terhadap kemiskinan yang berakar dari adanya kapitalisme. Menurutnya, orang-orang miskin dikorbankan dalam altar uang oleh para orang kaya yang sedang menyembah suatu lembu emas yang baru. Mengingat situasi dunia yang semakin tidak baik-baik saja, teman-teman dapat memperbaikinya. Salah satunya dengan belajar dari Paus Franciscus tentang pentingnya meningkatkan kepedulian sosial, sikap humanis, dan down to earth dalam diri teman-teman. Karena dunia sekarang hanya membutuhkan manusia-manusia seimbang dalam mengelola ego, logika, dan perasaan mereka. Manusia adalah selamanya manusia. Sudah sebagaimana mestinya saling membantu dan hidup bahagia bersama-sama.